Dendem sejagat jilid satu. Tempat ini adalah sebuah kuil kuno. Kuil itu terletak di suatu tempat yang jauh dari keramaian manusia dan sudah lama terbengkalai. Tapi di mati orang persilatan, kuil bobrok itu demikian rahasia, demikian misterius, serah em dan mengerikannya sehingga mendirikan bulu roma setiap orang. Ternyata setiap tengah malaem tiba, dari dalaem kuil itu selalu berkumandang suara nyanyian yang begitu aneh dan mengerikan. Kalau dibilang nyanyian itu indah, ternyata iramanya begitu aneh mimik ikan telinga. Mengatakan seram dan mimedihkan, nadanya ternyata tak sedap didengar, ibaratnya jeritan setan, atau teriakan kuntilanak, seperti pula lolongan serigala malaem. Pokoknya suara nyanyian itu sedemikian anehnya sehingga mim buat orang tak tahu baik lagu apakah yang sebenarnya sedang dinyanyikan, sehingga dengan demikian, kuil itu pun diliputi oleh suasana serba rahasia dan misterius. Setiap kali orang mendengar irama nyanyian itu, segera merasakan suatu kekuatan gap yang mim buat orang sukar milawan, mim buat orang terbuai dalaem lamunan, terpesona, terkesima dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Selain itu, suara nyanyian itu pun mengambang di angkasa raya dan menggematak menentu. Ketika tersiar se-MPAI berlilih jauhnya mim buat orang sukar untuk mim bedakan dari arah manakah suara itu berasal dan dimanakah sumber dari suara tersebut. Sekalipun demikian, suara nyanyian itu tak akan mampu untuk mengelabungi kawanan perselatan. Mereka semua tahu bahwa suara ini sudah menggetarkan hati setiap umat perselatan semenjaka naem belas tahun berselang. Waktu itu banyak jago dari pelbagai perguruan dikirim untuk menyelidiki tempat tinggal dari pembawa lagu aneh itu, tapi baik dari pihak kaum lurus maupun dari golongan kaum sesat selalu gagal untuk memperoleh hasil dan pulang dengan hasil yang nihil. Batwa, pada 13 tahun berselang, tirama nyanyian itu lenyap tak berbekas. Siapa tahu 10 tahun kemudian nyanyian misterius itu mengambang kembali di tempat itu, bahkan dalam waktu singkat 3 tahun sudah lewat. Penduduk di sekitar tempat itu yang sudah berotak sederhana, menaruh perasaan di jori dan hormat yang amat sangat terhadap nyanyian itu, sebab nyanyian aneh semaca M itu sudah berlangsung hampir 3 tahun lamanya. Mereka semua beranggapan, pastilah tangisan malaikat dari kahyangan yang turun ke bumi untuk memperingatkan kepada semua orang, bahwa tak lama lagi bakal terjadi bencana alaim atau bencana peperangan yang akan melanda sekeliling tempat ini. Itulah sebabnya semua orang merasa tak pernah tenteram. Menyusul munculnya kembali suara nyanyian aneh itu, dunia perselatan yang selama ini berada dalam keadaan tenang, tiba-tiba saja menjadi geger dan tegang. Jago-jago liai dari sembilan partai besar bersama-sama mengutus orang-orangnya untuk melakukan penyelidikan. Maka berbondong-bondong datanglah kawanan jago perselatan ke tempat itu. Penyelidikan dan pengalaman yang dilakukan siang malaem akhirnya menemukan bahwa suara nyanyian tersebut berasal dari dalaem kuil yang bobrok tapi angker itu. Dua tahun belakangan ini, meski tak sedikit jagoan lihai dari dunia perselatan yang menyerbu ke dalam kuil dan berusaha menangkap pembawa lagu itu, tapi ibaratnya menimpuk anjing dengan pak poa, begitu pergi tak pernah kembali lagi. Sejak itu kabar beritanya lenyap tak berbekas dan orangnya tak pernah muncul kembali di dalaem dunia perselatan. Tentu saja nasib beberapa orang itu kebanyakan menemui bencana daripada kemujuran. Mereka tewas secara misterius. Akibatnya, pandangan orang perselatan terhadap kuil bobrok itu pun segera berubah. Timbul suatu perasaan seram dan takut di hati mereka terhadap kuil itu, dan tak seorang pun yang berani melakukan penyelidikan lagi atas kuil tersebut. Maka teka teki yang penuh rahasia itu, dengan membawa rahasia dunia perselatan yang tiada taranya, sampai detik ini belum pernah tersingkap secara jelas. Malaem itu adalah suatu malaem yang sangat gelap. Kabut tebal menyelimuti permukaan tanah, angin dingin berhembus kencang, hanya beberapa titik cahaya bintang di angkasa yang memancarkan sedikit cahaya yang redup. Kentongan kedua baru lewat, tiba-tiba di depan kuil bobrok yang terpencil, menyelamkan dan mengerikan itu muncul seorang pemuda berusia 20 tahunan. Agak lama sudah ia berdiri di depan kuil langker itu. Kemudian a-a-a, dia menghela nafas sedih. Pemuda itu sangat murung, juga kesepian. Dia seperti mim bawa perasaan murung yang sangat dalam. Setiap malaem tiba dia selalu berdiri melamun di depan kuil itu. Sudah satu bulan lebih dia berbuat demikian. Entah udara sedang cerah atau sedang turun hujan badai dan kilat menyambar, dia selalu hadir di sana dan mendengarkan suara nyanyian yang misterius dan aneh itu. Tapi ia tak pernah berani untuk melangkah masuk ke dalam kuil itu barang satu langkah pun. Mungkin dia pun merasa takut dan khawatir terhadap keselamatan jiwanya. Waktu itu, dia sedang mendungakan kepalanya mim mandang bintang yang bertaburan di angkasa. Kemudian mim perdengarkan suaranya hlaan nafas panjang yang amat berat. Cahaya bintang yang redup menyoroti wajahnya. Itulah selembar wajah yang mim buat orang merasa keder, bukan lantaran. Jelek atau menyeramkan, sebaliknya karena wajah yang tampan itu mim bawa keangkuhan serta sikap dingin yang mim hidikan hati. Alis matanya tajam bagaikan pedang, matanya tajam bagaikan sembilu. Ia mim miliki bibir yang tipis berbentuk busur, ini milambangkan kekerasan hati serta watak kepalanya yang besar, namun sorot matanya yang tajam itu justru mim bawa sinar pembunuhan yang tebal, seakan-akan dia adalah orang yang begitu dingin dan kejaem. Pemuda serba aneh itu kembali mim perdengarkan suara hilaan nafas beratnya yang mengenaskan. Menyusul kemudian, bagaikan orang mengigau dia berguma em seorang diri, Ku Sihong, wahai Ku Sihong, kau memiliki dendam berdarah yang lebih gala em dari samudera, tapi, kau demikian tak becus. Sudah belasan tahun lamanya kau berkelana dalam dunia perselatan yang penuh dengan tipu musliat, tapi sedikit pun tanpa hasil. Kini kau tahu telah bertemu dengan manusia aneh yang tiada taranya ini, mengapa kau malah menjadi ketakutan setengah mati. Sekalipun akibatnya akan merenggut nyawamu, tapi kau pun harus tunjukkan keberanianmu serta semangat juangmu antara mati dan hidup, bila kau tak berani bertaruh maka kau akan selalu terombang ambing dalam dunia perselatan tanpa hasil apa-apa. Akhirnya kau akan mampus dan menjadi seorang manusia berdosa yang paling tidak berbakti kepada orang tua di dunia ini. Mengertikah kau ketelika selesai berguma em, titik-titik air mati, tiba-tiba meleleh keluar dan membasai wajahku Sihong, Sipe muda aneh itu. Jelas ia terbayang kembali akan semua pengalaman pahit yang telah dialaminya sewaktu kecil dulu. Ini membuat hatinya amat pedih dan menyesal. Setelah menghela napas panjang lagi dengan pedih kembali pemuda itu berguma em. Kusihong, wahai Kusihong, jangan lupa bahwa kau pernah bersumpah berat kepada langit untuk membalas denda em sakit hati ayah ibumu dan mencincang tubuh pembunuh itu menjadi berketing-keting. Ketika berguma em sampai di situ, dari balik matanya yang jeli segera mi mancar keluar suatu tekat yang besar, bersinar mati ringin keji dan mengerikan. Dia menghembuskan napas panjang lalu berdiri mi matung dan tidak berbicara lagi. Kentongan ketiga hampir tiba, pemuda aneh Kusihong yang miim bungka em itu mendadak menempilkan sesuatu tekat yang bulat. Pelan-pelan dia berjalan menuju ke arah kuil kuno itu. Jelas dia telah mengambil keputusan untuk miim pertaruhkan nyawa dan pergi beradu nasib. Sebab lebih baik mati di dalam em kuil daripada harus hidup di dunia bebas tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Mendadak pada saat itulah suara nyanyian yang aneh dan misterius itu berkumandang lagi dalam em kuil. Suara nyanyian yang melengking dan tajam itu berkumandang nyaring di tengah himbusan angin barat laut yang kencang, begitu mengerikan dan seramnya suara tersebut, membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri. Irama nyanyian yang aneh itu penuh mengandung tenaga gaib yang mampu miim betot sukma orang, sekalipun seorang jago yang memiliki tenaga dalam amat sempurna, juga susah untuk melawan pengaruh nyanyian tersebut. Tapi kenyataannya, Kusi Hang sama sekali tidak terpengaruh oleh suara nyanyian itu, bukankah hal ini menunjukkan sesuatu keanehan? Kusi Hang memang seorang pemuda yang berbakat bagus. Gemblengan selama hampir satu bulan di depan kuil itu membuat timbulnya sesuatu kebiasaan terhadap pengaruh irama iblis tersebut, sekalipun saat ini dia pun terpengaruh juga oleh irama tersebut. Namun dalam melapnya kesadaran dia masih memiliki tenaga yang kuat untuk merontak diri, bahkan otaknya yang cerdas berhasil menghapalkan nada irama nyanyian yang aneh itu. Semenjak setengah bulan berselang, irama nyanyian yang aneh itu sudah berhasil dihapalkan olehnya, malahan ia bisa mim bawanya sendiri untuk bersenandung, sekalipun baik syairnya masih tidakkah diketahui olehnya. Itulah sebabnya, berhubung Kusi Hang sudah hapal dengan irama nyanyian itu, maka ketika itu dia sudah tidak terpengaruh lagi oleh tenaga gaib dari ilmu pembetot sukma tersebut. Angin barat laut yang dingin berhembus semakin kencang, suaranya yang mimilukan hati. Dari balik sorot metuku si Hang terpancar keluar sinar kebulatan tekadnya yang tebal. Dengan mim busungkan dada, dan milangkah lebar, dia berjalan menghampiri kuil itu. Sinar matahari yang tajam dengan cepat menyapu sekejap sekeliling ruang kuil yang bobrok itu. Tampak bangunan kuil tersebut sangat besar dan luas. Dinding pekarangan yang mengitari bangunan itu pun mencapai ratusan kaki luasnya. Ruang kuil itu menjulang tinggi di angkasa dan saling sambung-minyambung, tapi berhubung sudah dimakan usia, pintu gerbangnya sudah ambruk, dindingnya banyak yang retak dan berlubang, bahkan rumput ilalang tumbuh setinggi lutut. Pemandangannya amat mengerikan sekali. Bila seseorang bernyali kecil, dia tak akan berani untuk mendatangi tempat semaca M ini di tengah malah M buta begini. Sementara itu, angin barat laut yang kencang masih berhembus lewat tiada hentinya. Pohon syong dengan ranting yang gundul dan bayangan batang yang kurus bagaikan setan yang sedang mi mentangkan cakarnya. Betul ku si hang bernyali besar, tapi selama satu bulan terakhir ini sudah terlalu sering ia mendengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati dari kawanan jago silat yang mi masuki kuil itu. Maka taurung teimbul juga perasaan bergidik dalam hatinya. Semakin dipandang kuil itu, semakin terasa olehnya betapa seram dan menakutkannya pemandangan di sekeliling sana, apalagi ditambah bunyi ranting yang terhembus angin, semakin minambah seramnya suasana. Cieit! Cieit! Serem tetan jeritan tajam mendadak bergemas mi mecahkan keheningan. Dengan perasaan terperanjat buru-buru ku si hang mundur sejauh tiga langkah ke belakang. Dengan cepat dia mengalihkan sinar matanya ke dalam ruang kuil yang gelap bulita itu, ternyata ada beberapa ekor kelelawar hitam yang sedang terbang keluar. Setelah mengetahui suara apakah itu, ku si hang segera menghembuskan napas panjang, rasa tegang yang semula menyelimuti wajahnya lamat laun menjadi tenang kembali. Selangkah demi selangkah kembali dia berjalan masuk ke dala M. Sekarang dia sudah mulai melangkah di atas jalan setapak yang berhiaskan batu hijau. Mungkin karena sudah terlampau lama kuil tersebut terbengkalai maka di atas batu-batu hijau itu sudah tumbuh lumut yang amat tebal, ditambah lagi kegelapan malah M.M.C.K.M. seluruh jagad. Seandainya seorang tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna, mungkin baru selangkah saja berjalan akan terpeleset jatuh ke tanah. Jalan beralas batu hijau yang menghubungkan pintu gerbang dengan ruangan tengah itu lebih kurang puluhan kaki jauhnya. Ketika baru selesai Mi lalui jalan berlumut itu, sekujur badanku si Hang sudah basah kuyuk oleh keringat. Tiba-tiba, ia minungakan kepala Mi mandang papan nama di atas ruang tengah kuil itu, hampir saja ia menjerit kaget saking terperanjatnya. Ternyata di atas papan nama itu tertera beberapa huruf besar yang berwarna merah darah, tulisan itu berbunyi. Siapa masuk bakal mampus di kedua belah sisi papan nama itu masing-masing tergantung dua butir tengkorak manusia. Siapa saja pasti akan merasa terperanjat sekali bila menjumpai benda tersebut untuk pertama kalinya. Sinar matanya yang dingin menyeramkan kembali dialihkan Mi mandang sekeliling tempat itu. Kemudian dengan kening berkerut melangkah naik ke atas undak-undakan batu. Tampak ruangan tengah kuil itu gelap bulita dan menggidikan hati. Sarang laba-laba berada di mana-mana, debu setebal beberapa inci menghiasi lantai. Dengan langkah tegap ku si Hang masuk ke dalam ruang tengah itu. Di sana ia saksikan patung arca sudah banyak yang hancur dan rusak, banyak di antaranya yang kutung tangan atau kakinya dan pakak yang pun compang-camping. Keadaannya sangat mengenaskan. Angin dingin yang berhembus lewat dalam ruangan semakin mendirikan bulu Roma orang, apalagi Mi mandang patung-patung arca dalam ruang tengah yang menyeramkan itu. Ini semua Mi buat suasana sedemikian menggidikan hati sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Keek, terhembus angin dingin, tiba-tiba pintu sebelah di depan ruangan itu terhembus hingga menutup sebagian. Suara menutupnya pintu yang Mi manjang dan Mi mendek itu kedengaran amat menusuk pendengaran. Walaupun paras mukaku si Hang sedikit pun tidak Mi memperlihatkan rasa takut atau ngeri padahal hatinya sudah merasa tidak tenang semenjak tadi. Dengan Mi membesarkan nyalinya dan penuh diliputi ketegangan dia berjalan masuk ke dala M kuil yang mirip rumah setan itu. Diseramdi yang gelap dan suatu himbusan aneh yang mirip jeritan setan akhirnya melintaskan juga setitik perasaan ngeri di atas wajahnya. Sereet, sereet, mengikuti suara langkah kakinya yang Mi bawa bunyi G merasak, jantungnya terasa berdenyut makin kencang. Wes, segulung angin dingin berhembus lewat. Aka aku si Hang Mi perdengarkan jeritan kaget. Dengan kaki G metar dia mundur tujuh delapan langkah lagi ke belakang. Kiranya waktu itu dia sudah sampai di depan sebuah bangunan loteng yang sangat lebar. Di atas undak-undakan di sebelah kiri dan kanan masing-masing berdiri tegak sesosok tulang belulang manusia yang masih utuh. Di tengah tengkorak itu Mi bawa sebuah benda perak yang bercahaya tajam. Dalam lirikan matanya yang sedang menegang itu, anak muda tersebut merasa seakan-akan kedua sosok mayat itu adalah mayat hidup yang sedang melotot ke arahnya dengan sinar mati kemarahan. Tapi setelah mengetahui kalau tengkorak itu sudah lama mati, dia M.M. Kusi Hang baru menghembuskan napas panjang, meski jantungnya masih berdenyut dengan kerasnya sebab kuil ini dalam kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada berita yang tersiar di luaran. Setelah menenangkan sebentar hatinya, pemuda itu baru menengok ke arah papan nama di atas pintu gerbang itu. Di sana tercantum empat huruf merah darah yang berbunyi, Petkut Yeuhun, tulang tengkorak sukma gentayangan. Di kedua belah sisi papan nama tadi, masing-masing tergantung sebuah kepala tengkorak. Kusi Hang segera berguma M. seorang diri, Petkut Yeuhwa. Petkut Haun. Apakah yang dimaksudkan adalah tumpukan tulang belulang manusia yang mati dalam M. Kudil ini berguma M. sampai di situ, dia lantas melirik sekejap ke Dala M. Sayang suasana di Dala M ruang itu gelap bulita, susah dilihat jelas. Maka dengan cepat dia mengambil keputusan di Dala M hati dan milangkah naik ke atas undaka-undakan batu itu. Tiba-tiba terdengar bunyi desingan lirih, kemudian terlihatlah benda berwarna perak di tangan tengkorak yang berada di sebelah kiri itu mengayun ke bawah dengan mim bawah suara desingan angin yang amat tajam. Seret, cahaya perak itu langsung menusuk ke ulu hatiku sahong. Bukan saja serangan ini dilancarkan dengan kekuatan yang amat besar, jurus serangannya juga garang dan keji, dengan kecepatan yang sukar dilukukiskan dengan kata-kata. Mimpin pun ku si hang tidak menyangka kalau tengkorak tersebut bakal menyergap secara tiba-tiba. Dala M terperanjatnya cepat dia merendahkan badan sambil berputar arah secara lihai dan manis, ia menghindarkan diri dari seragapan maut tersebut. Siapa tahu baru saja ia menghembuskan nafas lega. Kraak, lagi-lagi terdengar suara desingan keras. Kali ini, tengkorak yang berdiri kaku di sebelah kanannya mulai bergerak. Cahaya di tangannya itu secepat sambaran kilat menghantam ke arah jalan darah celok sanhiat di belakang batok kepala ku si hang. Saking terkesiapnya, paras mukasi anak muda itu berubah hebat. Keinginannya untuk hidup Mimpuat badannya tanpa sadar miring ke samping kemudian tangan kanannya membalik sambil. Mi lempar ke belakang. Cahaya perak yang menganca M tiba itu segera menyambar ke arah teyang. Siapa tahu belum sampai jurus serangan dari ku si hang itu digunakan sampai matang, cahaya perak tadi tiba-tiba menyusup ke belakang, kemudian dari sisi kiri dengan Mi bawa berpuluh-puluh titik. Cahaya tajam menyambar lagi menganca M-12 jalan darah penting di tubuh anak muda tersebut. Perubahan jurus serangan, melancarkan pukulan, semuanya dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat, sama sekali tidak terpaut jauh bila dibandingkan dengan jago nomor satu dari dunia persilatan. Dala M terkesiapnya ku si hang segera jongkok dan menggulingkan diri ke bawah undak-undakan batu. Setelah itu dengan cepat dia melompat bangun lagi, dengan napas terengah dan keringat bertucuran dia berdiri Mi mucat di situ. Anehnya, begitu ku si hang sudah melompat turun dari undak-undakan batu tadi, tengkorak yang ada di sebelah kiri dan kanan itu pun segera balik kembali pada posisinya semula. Ku si hang yang keras kepala tak mau menyerah kalah dengan begitu saja. Sekali lagi dia melompat naik ke atas undak-undakan batu itu. Tapi seperti yang pertama tadi, kembali dia Mi ngalami serangan demi serangan yang amat gencar. Tak sampai seperti anak nasi lamanya, ia gagal untuk menembusi tempat tersebut. Kesemuanya ini dengan cepat Mi buat hatinya menjadi kecut dan sedih sekali. Tapi Pemuda itu memang cukup cerdas. Setelah gagal dengan tujuh kali percobaannya pikirannya pun segera terbuka. Rupanya kedua sosok tengkorak itu memang sudah mendapat latihan yang khusus untuk menyergap musuh-musuh yang datang dari luar. Apabila kakinya tidak menghilangkah di atas undak-undakan batu itu, secara otomatis kedua sosok tengkorak itu juga tak akan bergerak, dan dengan sendirinya tak akan menyerang pula dirinya. Berpikir sampai di situ, Ku Si Hong siap-siap mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk menyeberangi ruangan tersebut. Ketika ia mendungakan kepalanya, tiba-tiba dijumpai pada beberapa kaki di atas pintu gerbang itu terlihat berjajar tiga buah rantai tipis yang menjulur ke bawah. Jarak antara rantai yang pertama dengan rantai lainnya adalah tiga jengkal lebih. Tentu saja, dengan kecerdasan otak yang dimiliki Ku Si Hong, tidak sulit baginya untuk menduga bahwa benda tersebut adalah semacam senjata rahasia pembunuh yang berbahaya sekali. Maka rencananya untuk menyeberang dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh pun segera mengalami kegagalan total. Untuk sesaat lamanya anak muda itu berdiri tertegung dengan perasaan kecewa dan putus asa. Semua harapan di dalam em hatinya juga turut musnah tak berbekas. Sampai lama sekali, sekilas rasa girang baru Mi lintas di atas wajah anak muda itu, ia berhasil menemukan suatu akal yang sangat bagus. Sambil berpekik nyaring, Secepat sambaran kilat, Ku Si Hong Mi lompat naik ke atas undak-undakan batu itu. Sereet, tengkorak yang berada di sebelah kanan itu segera Mi mutar senjata peraknya sedemikian rupa sehingga menciptakan serangkaian yang lala berwarna perak, kemudian langsung menusuk ke igak kiri anak muda itu, serangannya garang sekali. Sedari tadi Ku Si Hong telah memperhitungkan sa MPAI ke situ, dikala kakinya sedang menginjak di atas ubin batu itu, badannya segera menjatuhkan diri ke tanah dan berguling cepat menyusup ke arah dalam ruangan. Detik terakhir menjelang tubuh Ku Si Hong tiba di depan pintu ruangan itulah, mendadak dari atas pintu menyambar datang sekilas cahaya tajam yang menyilaukan mata, tahu-tahu sebuah pintu berpisau yang tajam telah meluncur ke bawah dan siap mencabik-cabik tubuh pemuda tersebut. Tak terlukiskan rasa kaget Ku Si Hong menghadapi kenyataan itu. Hampir saja ia merasa kehilangan sukma lantaran terperanjatnya. Entah dari mana datangnya kekuatan, sekuat tenaga dia melejit ke samping. Belah AAM diiringi suara yang sangat keras, Pintu berpedang yang terdiri dari belasan buah pedang tajam itu langsung menancap di atas lantai yang mengakibatkan timbulannya percikan bunga api. Ku Si Hong mendengus tertahan, kaki kirinya yang terlambat menghindar segera termakan tusukan sebilah pedang. Sebuah mulut luka yang besar muncul di atas badannya, darah segar bercucuran melimbasai seluruh badannya. Coba sedikit ia terlambat menghindar, miscaya tubuhnya sudah tertembus oleh tusukan pedang-pedang itu. Dengan cepatku si Hong Mi lompat bangun lalu Mi mandang pintu pedang itu dengan termangu-mangu. Lama, lama sekali ia baru menghela nafas panjang, pekitnya di hati, hampir saja aku mampus di ujung pedang-pedang itu. Coba kalau mampus, dendam berdarahku tak akan terbalas untuk selamanya, teringat tentang dendam berdarah itu, kobaran api kebencian yang kuat segera muncul dalam hatinya dan melimbakar badannya. Sekulung senyuman dingin yang kejam tersungging di ujung bibirnya, sinar mati yang mi mancar pun merupakan sinar merah berapi api yang penuh dengan rasa benci dan denda M yang dalam. Tapi setelah ku si Hong dapat melihat jelas suasana dalam ruang dalam, sekali lagi ia bergidik, bahkan bersin beberapa kali. Kobaran api denda M dan rasa benci yang mi imbar adalah M dadanya itu seakan-akan terguyur oleh sebasko mahir dingin, kontan lenyap tak berbekas. Ternyata di dalam ruangan itu penuh berserakan tulang tengkorak manusia. Ada yang sedang berduduk, ada yang berbaring, ada pula yang berdiri, bentuknya aneh sekali. Ditambah, lagi rambutnya yang hitam dengan gigi putih yang menyeringai keluar, mi buat wajah mereka kelihatan begitu menakutkan dan seramnya hingga menggidikan hati siapapun. Ku si Hong merasakan dirinya seakan-akan berada di dalam neraka. Hatinya tercekat, bergidik dan ketakutan. Cieit, cieit, serem tetan bunyi aneh yang memekikan telinga berkumandang datang dari arah belakang. Dengan cekatan ku si Hong berpaling ke belakang, tapi dengan cepat ia menjerit kaget, ah-ah-ah-ah, dengan ketakutan ia mundur beberapa langkah ke belakang. Ternyata lebih kurang satu kaki dari ku si Hong terdapat sebuah peti mati. Waktu itu penutup peti mati tersebut sedang pelan-pelan mim buka sendiri. Menyusul kemudian, dari balik peti mati itu pelan-pelan muncul sebuah tangan aneh yang tinggal tulangnya melulu. Tangan aneh tadi mencakar ke sana kemari dengan serawutan. Jantung ku si Hong kembali berdebar keras. Dengan pancaran sinar mati yang aneh dan takut dia awasi peti mati itu tak berkedip, terasa kakinya menggigil keras dan lemas sekali. Kalau bisa dia ingin menjatuhkan diri untuk duduk di lantai. Belah-aam teiba-tiba suatu benturan keras kembali terjadi. Pintu di mana ku si Hong lewat ketika mi langkah masuk ke dalam ruangan tadi mendadak menutup dengan sendirinya, bahkan menutup rapat-rapat sehingga setitik cahaya pun tak nampak. Suasana di tempat itu menjadi gelap bulita hingga kelima jari tangan sendiri pun susah dilihat. Udara menjadi sesak dan lamat-lamat ku si Hong mengendus bau busuknya bangkai yang amat menusuk hidung. Untung ku si Hong mi miliki ketajamen metu yang melampaui orang lain, walau berada di tengah kegelapan, ia masih dapat mi lihat peti mati itu dengan jelas. Kre-ek, kre-ek, serentetan suara aneh yang menusuk pendengaran kembali menggema dalam ruangan itu. Penutup peti mati tersebut kini sudah terangkat tinggi-tinggi ke udara, kemudian, belah-aam diiringi suara keras penutup peti mati itu sudah terlempar jatuh ke tanah. Bersama dengan mi im bukannya penutup peti mati itu, sesosok tengkorak hidup pelan-pelan bangkit berdiri dari balik peti mati. Tengkorak itu jauh berbeda dengan tengkorak-tengkorak lainnya. Dia mi im punya rambut yang sangat panjang dan metu yang cekung ke dela em, tapi anehnya ternyata metu itu memancarkan cahaya hijau yang berkilauan. Dala em takutnya ku si Hong merasa sangat ngeri. Ia tidak percaya kalau di dunia ini terdapat tengkorak hidup, tapi kenyataan telah berada di depan mata, tidak percaya pun tak mungkin. Dala em pada itu, tengkorak hidup itu sudah bangkit dari peti matinya dan mi langkah keluar, kemudian selangkah demi selangkah lamban tapi tetap menghampiri ku si Hong. Pada saat itulah, ruangan yang gelap bulita dan sebenarnya tiada hembusan angin itu mulai dipenuhi oleh deruan angin yang sangat keras dan tajam. Munculnya angin ini pun sangat aneh seolah-olah berhembus keluar dari balik dinding di sekitar ruangan itu. Makin lama angin itu berhembus semakin kencang. Suara deruan angin pun makin keras dan memetikan telinga. Sekarang tengkorak hidup itu sudah berada lebih kurang empat jengkal dari ku si Hong. Sepasang lengan panjangnya yang tinggal tulang itu sudah diluruskan ke depan mencengkerah em tubuh. Pemuda itu, segulung bawah amis yang amat menusuk hidung segera menerpa tiba. Ku si Hong yang berdiri begitu dekat dengan tengkorak itu dapat melihat dengan jelas bagaimana bagian dada dari tengkorak itu cuma terdiri dari tulang-tulang iga yang berjajar lurus, sementara di dalamnya kosong mi lompong tak berberisi apa-apa. Ini mi membuktikan kalau tengkorak itu benar adalah sesosok tengkorak kehidup. Bagaimanapun besarnya nyali pemuda itu tak urung dia menjeret kaget juga. Selangkah demi selangkah dia mundur terus ke belakang. Anehnya, ternyata mayat hidup itu pun mimper cepat langkahnya mengejar kemanapun dia pergi. Tiba-tiba, kaki ku si Hong terkait oleh seonggok tulang belulang. Sambil menjeret kaget tubuhnya segera terpelanting dan terlempar sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Rupanya tempat di mana ia terjatuh barusan adalah sebuah peti mati juga. Ketika itu, penutup peti mati itu sedang terangkat ke atas, sesosok tengkorak lain sedang menjulurkan tangannya yang aneh untuk mencengkerah em tubuh anak muda itu. Ku si Hong ketika itu benar-benar ketakutan setengah mati sehingga sukmap pun terasa bagaikan mau terbang meninggalkan raganya. Ia memperdenarkan suara aman yang agak gemetar. Suara itu seperti jeritan kaget, seperti juga teriakan ngeri, namun sepasang matanya masih mengawasi kedua sosok tengkorak hidup itu tanpa berkedip. Dalam empada itu gerak pengejaran yang dilakukan kedua sosok tengkorak hidup itu makin lama semakin cepat, dalam waktu singkat mereka sudah berada empat jengkal di hadapan ku si Hong. Dengan ketakutan pemuda itu kembali mundur ke belakang. Tiba-tiba, kakiku si Hong tergaet kembali oleh sesuatu benda. Rupanya membentur lagi pada sebuah peti mati. Dengan cepat ia berpaling, tapi sesosok tengkorak hidup tahu-tahu sudah muncul kembali di hadapan matanya. Pemuda itu benar-benar ketakutan setengah mati. Matanya sampai terbelalak lebar sedang tubuhnya berdiri kaku seperti mayat. Tengkorak-tengkorak hidup itu sama sekali tidak berlaku sungkan kepadanya. Lengan bertulang putihnya itu secara lurus disodok ke muka, menusuk dada pemuda itu, tapi gerakannya lambat sekali. Segulung bawah mis yang menusuk hidung segera berhembus lewat. Mendadak ku si Hong tersadar kembali dari lambunannya. Ia menyaksikan kuku tengkorak hidup yang tajam itu sudah meneempel di atas pakaian bagian dadanya. Ku si Hong menjerit keras, secepatnya dia mi buang diri ke belakang dan mundur cepat-cepat. Belum lagi kakinya berdiri tegak, kembali segulung bawah mis kembali datang, dan dua sosok tengkorak hidup lainnya dengan yang satu di kiri dan yang lainnya di kanan sedang mi mutar kuku-kukunya yang panjang dan tajam mencengkeram ke atas bahunya. Hampir pecahnya li ku si Hong menghadapi ancaman tersebut, buru-buru dia melompat lagi beberapa kaki ke belakang dengan badan gemetar. Kali ini saking paniknya ia sampai tak mampu menguasai diri dan terjatuh ke tanah, dadanya terengah-engah. Meski dalam kegelapan sukar untuk mengetahui paras mukanya, tapi bisa diduga muka itu tentu sudah berubah menjadi pucat piah seperti mayat. Yang berada di hadapan ku si Hong sekarang bukan hanya tiga sosok tengkorak hidup saja tapi tengkorak-tengkorak yang semula tiduran atau duduk itu sekarang telah berlompatan bangun sambil menarik sepasang lengannya, pelan-pelan mereka mendesak ke depan. Api setan menari-nari di udara, warna hijau menyeramkan yang mencorong dari balik lekukan matel, tengkorak-tengkorak yang kosong itu menembah seramnya suasana. Tapi waktu itu himbusan angin yang maha aneh tersebut telah menjadi tenang kembali, menyusul suara jeritan dan teriakan aneh yang menyeramkan bergema amat minyik ikan telinga. Rasa putus asam mim menuhi seluruh benak ku si Hong. Ia mim benci segala galanya, ia mim benci kepada Tian yang tidak mim beri keadilan kepadanya, membenci karena dendam sakit hati ayah ibunya belum terbalas. Sepi apa gunanya mim benci bila gemaut sudah berada di ambang pintu? Sesosok tengkorak hidup telah mendesak kehadapanku si Hong. Sereet, diiringi desingan tajam sepasang lengan tengkorak itu menyambar ke bawah bersama-sama hanya kali ini gerak serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Harapannya untuk hidup yang semula masih berkobar di dadaku si Hong, kini sudah lenyap tak berbekas. Tanpa berpikir panjang lagi dia menjatuhkan diri berguling ke samping untuk menyelamatkan diri, setelah itu dengan cepat dia melompat bangun. Tiba-tiba, di tengah ruangan yang sunyi senyap itu berkumandang suara gelak tertawa setan yang dingin dan mimik akan telinga. He-eh, 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 he-eh. Suara tertawa itu lamban, berat dan dalam meski amat pelan tapi saling susul-menyusul hingga mim buat seluruh ruangan bergetar dengan kerasnya. Ku Si Hong hanya merasakan seluruh tubuhnya seperti tersayat-sayat oleh pisau tajam mengikuti gelak tertawa yang menggema barusan itu. Sekujur tulang badannya seakan-akan tergetar lepas dan hancur berantakan hingga tak ada wujudnya lagi. Bagaikan orang gila Ku Si Hong berteriak keras, tubuhnya secepat kilat menubruk ke depan dan malahan menghampiri salah satu di antara tengkorak-tengkorak hidup itu. Bila seseorang dihadapkan pada ancaman maut, ada kalanya mereka tidakkah melakukan perlawanan dan pasrah pada takdir yang telah mengaturnya, tapi lebih banyak orang yang berjuang sampai titik darah penghabisan mi lawan malaikatel maut. Dalam keadaan terancam oleh bahaya ini, Ku Si Hong bukannya pasrah sebaliknya justru timbul suatu kekuatan untuk mim berontak yang kuat sekali. Dia ingin mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk meloloskan diri dari neraka yang menyeramkan itu. Sekalipun harapan tersebut nampaknya sangat tipis, toh bukan berarti tak dapat dicoba, sebab bagaimanapun juga lebih baik berusaha daripada pasrah kepada nasib. Entah dari mana datangnya kekuatan, sepasang lengan Ku Si Hong dengan mim bawa segulung kekuatan yang dasyat, bagaikan ambruknya Bukit Karang, langsung disodokan ke tubuh sesosok tengkorak hidup yang sedang menubruk datang itu. Bela A-A-M-M-M. Ketika tengkorak hidup itu termakan oleh serangan tersebut, tubuhnya hanya bergetar sedikit. Kemudian sambil tertawa seram selangkah demi selangkah maju kembali untuk mengejar korbannya. Keadaan Ku Si Hong pada waktu itu sudah mirip orang gila, telapak tangan kirinya mim bacok ke belakang, telapak tangan kanannya mendorong. Maka angin puyuh meneru-deru di sekeliling tubuhnya. Kembali sesosok tengkorakah hidup terhajar telak oleh pukulan beruntun tangan kiri kanannya, namun sama sekali tidakkah mendatangkan hasil apa-apa. Gelak tertawa aneh yang mengerikan mengemar semakin keras, api setan yang berwarna hijau berkedip-kedip di balik kegelapan, seramnya bukan kepalang. Ku Si berteriak keras, sepasang lengannya diputar sekenanya, bahkan kadangkala sepasang kakinya ikut milancarkan tendangan berantai, pokoknya setiap kali ada bayangan hitam mendekatinya, serangan segera dilancarkan secara ngawur. Akhirnya ia mendapat kesempatan untuk melepaskan diri dari kurungan tengkorak-tengkorak hidup itu. Tanpa berpikir panjang dia lantas putar badan dan melarikan diri secepatnya. Dalam ruangan gelap bulita Soekarmi lihat kelima jari tangan sendiri ini, dia sendiri tak tahu ke mana akan pergi, pemuda itu cuma tahu lari dan lari terus secara mim babi buta. Mendadak Ku Si Hang merasa ada segulung angin dingin berhembus datang dari arah belakang yang mim buat tubuhnya terpelanting dan jatuh berjumpalitan di udara, menyusul kemudian ia merasakan badannya seakan-akan sedang meluncur jatuh ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Habis sudah riwayatku kali ini pekitnya diaem-diaem. Dia sadar bahwa tubuhnya yang besar itu sedang terjerungus ke dalam sebuah liang yang tak diketahui berapa dalamnya. Ku Si Hang menggerakkan tangannya ke sana kemari secara ngawur dengan maksud min cari pegangan, tapi usahanya selalu gagal, maka akhirnya ia memperdengarkan jeritan anehnya yang mimik akan telinga. Inilah jeritan atau rontaan terakhir dari seseorang menjelang datangnya lemaut. Daya luncur tubuhnya serta deruan angin yang terpancar keluar mim buat kesadaran pemuda itu lambat laun menjadi makin kabur. Tapi jeritan kesakitan yang keras itu masih berkumandang keluar dari mulutnya. Bela AAMM satu benturan nyaring menggema di udara. Ku Si Hang merasakan tubuhnya terjatuh di atas sebuah benda yang lunak sekali. Dala AAMM sekejap matlah, tubuhnya seakan-akan dikurung oleh banyak sekali benang yang tipis tapi kuat. Dia bagaikan seekor ikan besar yang terjebak di dalam jala, mau berkutik pun tak ada gunanya. Rasa kaget yang luar biasa tadi sesungguhnya mim buat kesadarannya hampir punah. Tapi sekarang, setelah dia tidakkah mendengar lagi suaranya deruan angin yang tajam itu, maka matanya pelan-pelan dipentangkan kembali. Pemandangan pertama yang masuk Dala AAMM pandangannya adalah tubuh sendiri yang terkurung di Dala AAMM jaring raksasa itu. Hampir saja dia tidakkah percaya kalau dirinya masih hidup, tapi ketika rasa girang itu miluap Dala AAMM hati, rasa sakit dan sedih menyelimuti pula benaknya. Betul dia berhasil lolos dari cengkeraman tengkoraka-tengkorak hidup itu, tapi ya toh akan mati kelaparan juga Dala AAMM jaring ini. Dengan sorot matanya yang tajamku si Hang mencoba untuk mengawasi ruang bawah tanah yang aneh itu. Butiran permata kelihatan berhamburan di atas dinding batu di sekeliling tempat itu, cahaya tajam yang berkilauan itu membuat benda dalam ruang bawah tanah itu dapat terlihat jelos. Di AAMM ia menghela nafas panjang sehabis melihat kesemuanya itu, dia tak menyangka kalau di dunia ini masih terdapat banyak sekali keandahan yang mencengangkan hati. Kiranya ruang bawah tanah di mana ia berada sekarang mempunyai kedalaman kira-kira 5-60 kaki sehingga bentuknya persis seperti sebuah sumur kuno yang sangat besar. Jaring yang menjaring tubuhnya sekarang tergantung pada ketinggian kurang lebih 10 kaki dari permukaan tanah. Sedangkan jala raksasa itu sendiri tergantung pada 3 batang tiang besi yang masing-masing 5 kaki teingginya. Tiang tersebut dibuatnya sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk mengembang kempiskan jala di bawahnya. Pada dasar ruang bawah tanah itu terdapat sebuah sumur kuno berwarna hitam yang satu kaki luasnya. Letak sumur itu persis di bawah jala raksasa itu. Ketika ku si Hangmi ngawasi bagian yang lain, maka tanpa sadar dia menjerit kaget. Apa yang sesungguhnya dia saksikan? Di sudut lain dari ruang bawah tanah itu tergeletak tulang tengkorak manusia yang berserakan di mana-mana. Dengan suara pedih ia lantas bergumaem seorang diri, aaa ii. Lewat beberapa hari lagi tentu aku pun akan berubah menjadi sesosok tengkorak seperti itu, teringat akan kematian, tanpa terasa beberapa titik air mati jatuh bercucuran mimbasai pipinya. Ia bukan takut mati, tapi merasa sedih karena setelah mati, sudah pasti dendam berdarah ayah ibunya tak akan terbalas lagi. Tapi berada dalam keadaan demikian, apa pula yang bisa dia lakukan? Menjerit kepada langit, langit tidakkah menjawab berteriak ke bumi, bumi tiada berpintu, terpaksa dia harus berdiam diri untuk menunggu datangnya maut yang akan merenggut nyawanya. Suasana keheningan dan kesetian mencekaem seluruh ruangan bawah tanah. Dalam keadaan sunyi senyap begini, dia merasakan kesedihan, ketakutan dan kengerian. Kini ku si hang mulai merasa agak mendenda em terhadap manusia aneh yang berada dalam em kulil itu, ia menganggap manusia aneh tersebut terlalu keji, sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Tapi berpikir lebih jauh, tanpa terasa dia harus menegur pula kepada diri sendiri, semua kejadian ini toh berlangsung karena kesalahanku sendiri, bagaimana mungkin aku bisa menyalahkan ciampu yang berada dalam kulil ini? Dia kan bersemedi dan mengasingkan diri di dalam em kulilnya, tak pernah melakukan kepada orang luar, sedangkan di depan kulil pun sudah tertera tulisan, siapa berani masuk bakal mampus? Aku sudah tahu barang siapa masuk ke dalam em kulil ini pasti akan mati, tapi nyatanya aku nekat masuk juga. Lantas kalau bukan diri sendiri yang disalahkan, apakah orang lain yang mesti disalahkan setelah berhenti sejenak, gumamnya lebih jauh, yang lebih mengemaskan adalah ketidakbecusanku sendiri, mana tak punya ilmu silat yang lihai, dendam berdarah sedalam lautan tak bisa dibalas lagi, ku si hang yang sedang berguma em dan menyesal kepada diri sendiri itu sama sekali, tidak menyangka kalau waktu itu ada sepasang metu yang cekung lagi mengawasi gerak-geriknya dari balik kegelapan sana. Terdengar ku si hang sekali lagi menghela nafas pedih, gumamnya lebih jauh, menurut pendapatku lociampu yang tinggal dalam em kulil ini bisa berwatak begitu aneh dan dingin, tak berperasaan pasti disebabkan ia mempunyai pengalaman lagi yang demikian, memedihkan hatinya sehingga dia merasa putus harapan. A-A-I-I, apalagi kalau ku dengar suara nyanyiannya yang begitu memedihkan hati, meski aku masih belum memahami baik lagunya, tapi aku tahu baik tersebut pasti merupakan suatu nyanyian yang sangat meremukan perasaan, setelah berhenti sebentar, mencorong sinar aneh dari balik matuku si hang, katanya lebih jauh, mungkin ciampu ini seperti pula aku, mim punyai denda em kesumat yang lebih dala em dari samudera, sesudah mengerutkan dahinya, sekali lagi dia menghela nafas panjang. A-A-I-I, andai kata ia dapat menyelamatkan jiwaku dan mengajarkan ilmu silat kepada aku. Tian di atas dan hati sanubariku sebagai saksi, aku ku si hang pasti akan menyelesaikan keinginan hatinya, berguma em sampai di situ, ku si hang segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak kah? Tidak. Sudah pasti persoalannya tidak menyangkut masalah denda em sakit hati, katanya kembali, dalam em dunia perselatan dewasa ini, siapakah yang sanggup melawan kehebatan dari lociampu ini? Seandainya ia mempunyai musuh, sudah pasti musuh-musuhnya itu sudah habis semua terbunuh olehnya, sewaktu ku si hang berguma em sampai di situ, sepasang sorot metal bercahaya hijau yang berada di balik kegelapan itu kembali menatapnya tajam-tajam, sedangkan dalam em hati kecilnya dia berpikir, dugaan bocah itu tepat sekali, siapakah manusia di dalam em dunia perselatan dewasa ini yang berani mengganggu seujung rambut lohu? A-A-A-I-I, tapi, manusia di balik kegelapan itu kembali melenyapkan diri tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Sementara itu ku si hang masih duduk termangu-mangu seperti orang bodoh, lalu sekali lagi menghela nafas sedih. Akhirnya dia duduk bersilah di dalam em jala dan mengatur pernapasan. Rasa ketakutan yang menterornya semalam emi buat pemuda itu merasa sedemikian penatnya sehingga tanpa disadari dia telah terlelap tidur. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba ku si hang dibangunkan dari tidurnya oleh serentetan suara gemuruh yang aneh sekali. Dala em kejut dan terkesiapnya, buru-buru ku si hang bangun berduduk, kemudian mengawasi sekeliling tempat itu dengan sorot metel, taja em. Akan tetapi tiada sesuatu keandahan yang berhasil dijumpainya. Tapi suara gemuruh tersebut kian lama kian bertambah besar, suara pantulan yang dihasilkan dari dalam em ruang bawah tanah itu pun seakan-akan terjadi pergolakan keras yang mengakibatkan timbulannya suara deruan angin yang mirip suara guntur. Anehnya, Ternyata dalam ruang bawah tanah itu sama sekali tidak terasa adanya hembusan angin. Tiba-tiba ku si hang menjerit kaget. Ternyata ia telah menemukan bahwa suara keras yang terdengar tadi berasal dari dalam sebuah sumur kecil di dasar ruang bawah tanah itu. Dengan wajah terkejut bercampur tercekat mengawasi sumur kecil itu tanpa berkedip. Ku si hang, dalam em pada itu suara gemuruh tersebut makin lama semakin cepat dan gencar. Ibaratnya semburan lahar di kepun dan gunung berapi, menyusul kemudian terjadinya gempa hebat dalam em ruangan yang membuat segala sesuatunya bergoncang keras. Sedemikian besarnya kekuatan itu seakan-akan seluruh jagad akan menjadi musnah, begitu menggetarkan perasaan orang mie buat sukma serasa terombang ambing di tengah samudera. Blu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u letupan demi letupan yang beruntun terjadi di udara. Ak-a-a-a-ah, suara ini adalah suara api pekiku si hang dengan suara tertahan. Inilah api gas dari dalam perut bumi Aduh, celaka Habis sudah riwayatku, kali ini aku pasti akan mampus dengan tubuh tak berwujud lagi Di tengah suara letupan demi letupan yang menggelapar di udara itulah Bagaikan sebuah gunung berapi kecil Dari balik sumur kecil itu menyembur keluar kobaran api yang menjilat-jilat setinggi 6-7 kaki tingginya Bahkan mengikuti suara letusan-letusan yang beruntun itu Kobaran api kian lama kian bertambah dasyat Ku Sihong yang berada di dalam jala ibaratnya seekor anak kijang yang dipanggang Dia dipanggang hidup-hidup dari bawah secara keji Sekalipun jilatan api besar itu tidak sampai membakar tubuh Ku Sihong Namun hawa panas yang luar biasa besarnya itu cukup memberikan penderitaan dan siksaan yang hebat baginya Berada dalam jala, Ku Sihong bergelimdingan ke sana kemari seperti monyet makan terasi Bahkan tiada hentinya memperdengarkan suara rintihan kesakitan yang hebat Dengan sekuat tenaga Ku Sihong meronta dan menginggetarkan jala itu keras-keras dengan harapan bisa merobek jala itu dan terjun ke dalam kobaran api Sehingga dapat mati dengan cepat Siapa tahu jala raksasa itu justru terbuat dari seratulat sutra yang dipintal bersama emas Meski lunak dan empuk, tapi kuatnya bukan kepalang Sudah barang tentu harapannya tak bisa terpenuhi Ku Sihong yang masih muda belia ini terpaksa harus menerima siksaan berat yang tak akan pernah dialami orang lain Jilatan api yang membara menyerang dan menyengat badannya terus-menerus tanpa hentinya Tapi anehnya, kobaran api yang menyebur keluar itu demikian kerasnya sehingga sama sekali tidakkah mengandung asap Kalau tidak, mungkin sedari tadi si anak muda itu sudah mati sesak oleh asap yang tebal Kulit badan di sekujur tubuh ku Sihong telah terpanggang sehingga berubah warnanya menjadi merah mimbara Panas, perih dan sakitnya luar biasa, tapi rambut dan bajunya sama sekali tidakkah menunjukkan tanda-tanda hangus atau ikut terbakar Kenyataan ini memang sedikit agak aneh Napasku Sihong mulai terengah-engah, aliran darah di sekujur badannya mengalir semakin keras dan mendidih hebat Dia bergulingan ke sana kemari berusaha mengurangi penderitaannya Tapi usaha tersebut hanya sia-sia belaka, sebab sengatan hawa panas yang menyerang badannya tian lama tian bertambah dasyat Kobaran api yang tak berperasaan, makin lama mimbara semakin dasyat Suhu udara makin meninggi dan hawa panas menyesakan nafas Ia sudah tidak sanggup lagi untuk merasakan penderitaan yang sedemikian hebatnya itu Akibatnya setelah memperdengarkan jeritan ngeri yang mimilukan hati semaca em jeritan menjelang kematian Sekujur badannya bergulingan ke sana kemari dengan sekarat Kusihong merasa darah dalam tubuhnya seakan-akan telah mengering Sekujur tulang belulangnya seperti mau retak dan hancur berketing-keting karena kepanasan Di sana sini sudah mulai bermunculan bagian tubuh yang hamus dan menyiarkan bau busuk Lama kelamaan Sekarang hidung Kusihong dengan tajam dapat mengendus bau daging yang hangus Baunya bukan kepalang lagi, sekuat tenaga Dia bergulingan lagi ke sana kemari Berusaha meronta dan melepaskan diri dari siksaan Tapi lambat lawan rontaannya itu makin lamban Makin lamban dan akhirnya berhenti sama sekali Siapa tahu pada saat itulah Dikala jiwanya sudah kritis dan berada di ujung tanduk Mendadak dari sumur kecil itu mi ledakan segumpa elkobaran api yang maha besar Menyusul kemudian diiringi serangkaian suara jemertukan Jilatan api panas itu lenyap tak berbekas dan suasana pun pulih kembali Dala em keheningan Hawa panas dalam ruang bawah tanah itu pun dengan cepat mim buyar kemana-mana Dala em waktu singkat suasana seram kembali menyelimuti sekeliling tempat itu Dada Kusihong naik turun tiada hentinya Sepasang matanya menjadi merah mimbara Mulutnya mim perdengarkan suara rintihan kesakitan Sedang kesadaran otaknya sudah makin kabur Dala em keadaan antara sadar dan tak sadar ini Kusihong hanya bisa berpikir di hati Oh oh oh, Tian Mengapa kau tidak cepat-cepat biarkan aku mati saja? Mengapa kau harus menggunakan kerasa keji ini untuk menyiksa diriku? Apakah nyawaku benar-benar sedemikian tidakkah berharganya? Tiba-tiba telinga Kusihong mendengar suara mengalirnya air Dengan cekatan dia meronta dan bangun berduduk Dengan sorot metengeri diawasinya sumur kecil itu tak berkedip Pada waktu inilah, jala raksasa yang mengurung Kusihong itu seakan-akan dikendalikan oleh seseorang Pelan-pelan meluncur ke bawah, langsung masuk ke dalayan sumur kecil itu Kusihong segera tahu bahwa siksaan yang lebih keji telah berada di ambang pintu Tapi saat itu jangankan melawan Tenaga untuk meronta sudah tidak dimilikinya lagi Apalagi ia masih terkurung di dalam jala tersebut Terpaksa dia hanya bisa pasrah Membiarkan nasib buruk maca em apapun menimpa dirinya Titik-titik air matuk kembali mi leleh keluar mi mbasai wajah pemuda itu Kejadian mengenaskan yang pernah dialaminya di masa kecil dulu sekarang terbayang kembali dalam em benaknya Ia merasa seakan-akan menyaksikan seorang lelaki dan seorang perempuan yang bermandi darah sedang meratap Meronta di dalam neraka Aduh, dingin sekali Kusihong menjerit dengan mengenaskan Sekujur badannya gemetar keras karena kesakitan Waktu itu, jala tersebut telah diceburkan ke dalayan sumur kuno yang amat dalayan itu Ternyata air dalayan sumur adalah air sinyur yang dinginnya bagaikan es Padahal kulit badan di sekujur tubuh Kusihong sedang merasa kesakitan hebat Lantaran digarang dengan api, begitu direnda em didala em air yang dinginnya bagaikan es ini Kontan saja penderitaan yang dialaminya itu membuat dia tak sanggup menahan diri Tragisnya jala yang tak berperasaan itu justru menyusut semakin kecil pada waktu itu Menyusut sedemikian rupa sehingga luasnya hanya cukup bagi pemuda itu untuk berdiri kaku Maka dari itu sekalipun Kusihong tak kuat menahan siksaan ain sinyur dingin yang menyayat badan Ia sama sekali tak berdaya untuk meronta Lambat laun darah yang mengalir di dalayan tubuh Kusihong makin mimbeku Sekujur tubuhnya tegak kaku dan mengeras seperti batu Napasnya semakin lirih sedangkan sorot matanya mulai kabur dan termangu-mangu seperti orang bodoh Dia hampir mati kedinginan untuk sesaat tubuhnya sama sekali tak mampu berkutik lagi Dikala kesadaran Kusihong sudah hampir mulai punah Pelan-pelan jala raksasa dikerek naik lagi ke atas dan meninggalkan permukaan ruang bawah tanah itu setinggi 10 kaki Sungguh kasihan Kusihong, sepasang matanya terpejam rapat-rapat Sekujur badannya kaku karena kedinginan, tubuhnya berdiri kaku tak mampu berkutik Mukanya pucat pia sama sekali tak berdarah Keadaannya waktu itu tak jauh berbeda dengan sesosok mayat Suasana dalam ruang bawah tanah itu pulih kembali dalam keheningan yang luar biasa Suasana seram dan menggidikan hati mulai menyelimut isi keliling tempat itu Mendadak dari atas langit-langit ruang bawah tanah itu berkumandang kembali suara pekehkan aneh yang menyeramkan Suara itu bagaikan tangisan setan atau lolongan serigala Pokoknya begitu seramnya suara itu sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata Suara pekehkan itu menggetarkan seluruh ruangan bawah tanah Seperti ada berpuluh ribu ekor kuda yang lari bersama saja Membuat perasaan orang tercekam dalam keadaan yang luar biasa Menyusul pekehkan nyaring itu Dari langit-langit ruang bawah tanah yang tingginya 5-60 kaki itu melayang turun sesosok bayangan manusia Tubuhnya begitu enteng seperti bulu Dengan ringannya Bagaikan sukna gentayangan dia melayang turun ke atas tiang Di mana jala itu tergantung Manusia aneh bagaikan sukna gentayangan ini Mimpunyai rambut yang terurai awut-awutan Mukanya putih seperti mayat Keadaannya sangat menyeramkan Metuk kirinya cacat sebelah dan tinggal sebuah lubang yang kosong Lengan kanannya kutung Sedangkan sepasang kakinya sebatas lutut ke bawah Sudah membusuk dan tak karuan keadaannya Sehingga kelihatan tulang tengkoraknya yang berwarna putih Keadaan tersebut sangat mengerikan Mim buat orang menjadi tak tega untuk mimandang lebih jauh Manusia aneh itu menghembuskan napas panjang Lalu mengeluarkan tangan kirinya yang kurus kering Tinggal kulit pembungkus tulang itu Untuk menghantam pelan ke ujung tiang di ujung sebelah depan Peluuk mentura nyaring terjadi Mendadak jala itu menyebar dan mim bentang lebar Sehingga tubuh ku si hong yang kaku itu terjatuh dan roboh terkapar di atas jala Ia masih belum bisa berkutik sama sekali Tidak nampak gerakan apa yang digunakan Tau-tau manusia aneh itu sudah berada di sisi ku si hong Gerakan tubuhnya ibarat sukma gentayangan Membuat ia kelihatan semakin mengerikan Pada hakikatnya belum pernah ada jago silat dalam dunia persilatan yang memiliki ilmu sakti sedasyat itu Dengan sebuah matanya yang hijau bercahaya Manusia aneh itu mengawasi sekejap sekujur badan ku si hong Sekulung senyuman segera menghiasi wajahnya yang menyeringai aneh itu Mungkin senyuman tersebut baru pertama kali ini diperlihatkannya setelah lenyap selama berpuluh tahun lamanya Tiba-tiba senyuman manusia aneh itu lenyap kembali Wajahnya berubah kembali menjadi dingin menyeramkan Membuat orang merasakan hatinya bergidik bila berjumpa dengannya Kemudian manusia aneh itu merentangkan kelima jari tangannya lebar-lebar Dengan gerakan aneh secara beruntung dia totok dalam nadi penting jin dan tok moh di tubuh anak muda itu Kemudian dia dudukannya ku si hong di atas jala Lengan kirinya pelan-pelan diangkat dan dengan lima jari yang terbentang lebar Dia ancam jalan darah Sing Cong, Leng Siu, Sing Hong, Poh Long, dan Ye U Bun Lima buah jalan darah penting di badan pemuda itu Sereet, sereet lima gulung cahaya putih mi mancar keluar dari ujung jari manusia aneh itu Dan menyambar secara telak ke setiap jalan darah tadi Begitu jalan darahnya terserang secara telak, sekujur badanku si hong di metar keras, tapi dengan cepat menjadi kaku kembali Kelima jari tangan manusia aneh itu kembali beralih ke arah lima jalan darah Tongkok, Seng Si, Im Tok, Bongi, Tiong Chu, lima buah jalan darah penting di bagian tubuh yang lain C.S. Lima gulung cahaya putih kembali mi mancar keluar dari kelima jari tangannya dan menyambar kelima buah jalan darah tersebut secara telak Seperti keadaannya tadi, ku si hong gemetar lagi beberapa kali kemudian kaku kembali seperti semula Begitu secara beruntun manusia aneh itu melancarkan beberapa kali serangan cahaya putih dan menghajar semua jalan darah penting di sekujur badan pemuda itu Beberapa waktu kemudian, manusia aneh itu baru bangkit berdiri, menghembuskan napas panjang dan dari dalayan sakunya mengeluarkan sebutir pil berwarna merah yang dicekokkan ke dalam mulut ku si hong Dikala semua pekerjaannya telah selesai, kembali manusia aneh itu berpekek nyaring, lengan kirinya berputar mim bentuk sebuah gerak lingkaran Lalu seperti bulu ayam badannya dengan enteng mi la yang kembali naik ke atas langit-langit Pada saat tubuh manusia aneh itu mi la yang keluar dari ruang bawah tanah, jala raksasa tadi pelan-pelan mengecil kembali sebagaimana keadaan tadi Tubuh ku si hong disekap kembali tegak lurus hingga sama sekali tak sanggup berkutik lagi Belah aam em dari atas dinding ruangan yang licin, tiba-tiba mi luncur sebatang toya besar berwarna hitam Kemudian, belah aam mi ngajar keras-keras di atas tubuh pemuda itu WS, dari arah lain kembali muncul sebatang toya yang secara cepat dan keras menghantam pula punggung pemuda itu keras-keras Belah aam benturan keras kembali terjadi Namun ketika itu ku si hong masih belum sadar dari pingsannya Sekalipun sepasang toya itu menghajar punggungnya keras-keras Ia tidak merasakan sakit sedikit pun juga Malah sebaliknya jala raksasa yang tergantung di tengah udara itu berputar setengah lingkaran Rupanya alat rahasia penggerak toya itu sudah dijalankan Seperti titiran air hujan, pukulan demi pukulan berhamburan ke atas badan ku si hong dan menimbulkan serangkaian irama yang nyaring Anehnya, kedua toya itu tidak menghajar di satu tempat saja, mi lainkan atas bawah tak menentu Daya pukulan dari setiap pukulan toya itu kerasnya bukan kepalang Ini bisa dilihat dari desingan angin yang dibawa dalam setiap ayunan toya tersebut Andai kata orang biasa yang termakan pukulan itu Jangan heran kalau orang itu tak akan sanggup untuk bangun lagi selama-lamanya Aduh pekikan kesakitan keheningan dalam ruangan itu Bergema Mi mecahkan Saking sakitnya oleh pukulan toya itu, ku si hong sampai tersadar dari tingsannya Padahal daging badannya yang terbakar oleh api, kemudian terendam dalam air tadi, masih sakitnya bukan kepalang Bisa dibayangkan bagaimana akibatnya bila dihajar kembali oleh ayunan toya yang demikian kerasnya itu Siksaan semaca em itu betul-betul kejam dan tak berperikei manusiaan Jangankan tubuh ku si hong yang hanya terdiri dari darah daging, sekalipun terbuat dari baja pun lama-kelamaan tak akan tahan juga Tak heran kalau ia menjerit-jerit kesakitan seperti babi yang mau disembelih Tapi sekujur tubuh ku si hong sudah terbelenggu dalam pengeprisan jala raksasa itu hingga sama sekali tak berkutik Sama sekali tak bisa meronta Dia hanya pasrah dan membiarkan hujan toya yang tidak berperasaan itu menghajar tubuhnya habis-habisan Jerit kesakitan dan suara pukulan toya bercampur aduk menjadi satu membentuk serangkaian irama yang aneh Ku si hong betul-betul tidak tahan lagi, dia mulai menjerit-jerit seperti tangisan setan di tengah malah em buta Dalam suasana hening semaca em ini, teriakan-teriakan itu kedengaran mengerikan dan mendirikan bulu roma siapapun Hampir semua kulit badannya sudah pecah dan terluka Darah kental mie imbasai seluruh badan anak muda itu Kulit wajahnya mengejang keras menahan penderitaan yang luar biasa Rambutnya awut-awutan seperti setan Keadaan seperti itu tak ubahnya seperti sekam gentayangan yang baru disiksa dalam em neraka Ku si hong mie gigit bibirnya menahan semua siksaan dan penderitaan yang telah dilimpahkan tian kepadanya itu Lebih kurang sepeminum teh kemudian, agaknya sepasang teya itu sudah merasa puas dengan pukulan-pukulannya Mendadak gerak serangan itu terhenti dengan sendirinya Begitu pukulan berhenti, jala raksasa itu pun mimpentang lebar Sesudah mengalami siksaan serta hajaran setiap waktu, ku si hong sungguh merasakan tubuhnya lelah tak bertenaga lagi Dengan lemas dia berbaring di atas jala sambil terengah-engah Selang sejenak kemudian, dengan air mata bercucuran dia baru termenung sambil melamun Entah dosa besar apa yang ku lakukan dalam kehidupanku di alam dunia masa lalu? Mengapa tian telah melimpahkan siksaan ala neraka ini kepadaku? Berpikir sampai di situ ia merasa matanya berat sehingga tanpa disadarinya, dia tertidur kembali Tapi, siapa pula yang menyangka kalau ku si hong ketika itu sesungguhnya sedang melatih semaca emilmu silat yang tiada keduanya di kolong langit? Untuk menjadi seorang yang sukses, bukan kecil perjuangan yang dibutuhkannya Betul ku si hong mengalami siksaan dan penderitaan yang berat saat ini Tapi hasil yang berhasil diraihnya di kemudian hari ini membuat ia akan merasa bahwa pengorbanannya saat itu sangat berharga sekali Satu hari lewat tanpa terasa, dikala ku si hong masih terlelap dalam tidurnya Tiba-tiba kembali berkumandang suara gemuruh yang sanggat mimik mekihkan telinga Dengan perasaan kaget dia tersadar kembali dari tidurnya Sesudah ada pengalaman satu kali, dia tahu bahwa tubuhnya kembali akan menerima siksaan dari semburan api dari bawah ruangan sana Dengan dahi berkerut tapi sinar mati mimancarkan kebulatan tekatnya Sambil menggertak gigi keras dia siap menerima siksaan tersebut Semburan api kembali mimancar keluar dari dalayan sumur Kobaran api yang tak berperasaan mulai mimanggang anak muda itu tanpa ampun Tapi kali ini dia tidakkah menjerit-jerit lagi Bukan berarti badannya tidak merasa sakit lagi Sebaliknya justru siksaan yang dialaminya kali ini seratus kali lipat jauh lebih dasyat Sebab dia tahu kalau nasibnya sudah ditetapkan demikian Kemudian pada akhirnya tak akan lolos dari kematian Jeritan-jeritan menjelang saat kematiannya hanya akan memperlihatkan kelemahan sendiri Maka dia hanya menahan penderitaan itu dengan mulut mimbung KM Tak lama kemudian semburan api telah pada M Menyusul air sumur yang dingin merendah M sekujur badannya Bagaimanapun Kerasnya wataku si Hong Setiap kali setelah menerima siksaan air dingin Dia pasti jatuh tak sadarkan diri dan kedinginan sa MPA ini imbeku badannya Lalu hujan pukulan Toya pun menghajar seluruh badannya Sampai penuh dengan luka dan darah kental bercucuran dari mana-mana Semburan api, rendamen air dan pukulan Toya Tiga macam siksaan dasyat itu hampir selama hari lamanya menyiksa tubuh ku si Hong Setiap hari pemuda itu tentu akan merasakan satu kali kenikmatan tersebut Ketika tujuh hari sudah lewat Keadaan ku si Hong sudah tidak mirip dengan manusia lagi Napasnya sangat lemah Sinar matanya pudar Sekujur badannya lemas dan tak bertenaga Dia sudah tak mampu menggunakan tenaganya lagi Menerima siksaan api, air dan pukulan Tiga macam siksaan ala neraka ini Dia boleh dibilang hampir saja selalu tak sadarkan Bahkan nyaris tak akan bisa bangun lagi untuk selama-lamanya Terima kasih telah menonton!